Di kota Nasaret, suasana penuh iman terasakan dalam konser bulan Maria 7 Mei 2021. Acara diselenggarakan oleh paduan suara Basilika Kabar Sukacita bersama kelompok kur Bunga Lili. Suatu kesempatan yang cukup mengharukan di antara umat di Nasaret. Bagi Maria Puteri Nasaret, cinta kami sungguh besar, cinta yang setiap hari kami hidupi dalam hati kami, dan kini kami tuangkan dalam musik malam hari ini. Paduan suara dipimpin oleh Firas Akawi, menyanyikan lagu-lagu tentang Maria dengan penggabungan melodi klasik gaya timur dan barat. Para penonton merasakan pengalaman rohani melalui konser ini. Hari ini kami memilih untuk mewartakan Sukacita melalui malam musik bertajuk Puji dan Muliakan Dia, suatu konser untuk menghormati perawan Maria. Saya berterima kasih kepada semua yang mendukung kami, keluarga Katenian, Paguyupan, keluarga Latin Kabar Sukacita, serta kelompok-kelompok lain yang ambil bagian dalam pagelaran malam ini. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah pesan pengharapan. Kita semua optimis, kami sudah mendapatkan vaksin. Kami yakin bahwa kami bisa melewati wabah bukan hanya karena vaksin dan obat, tetapi karena Tuhan yang menjaga. Konser paduan suara ini diadakan sesudah setahun lebih tidak berkegiatan karena ada wabah. Romo Marwan, pastor paroki Latin di Nasaret, menekankan bahwa perayaan ini adalah penanda dimulainya kegiatan-kegiatan yang lain di hari yang akan datang. Buddha perawan Maria pasti melindungi kita semua. Selama wabah corona, para anggota kur tetap melakukan latihan rutin melalui Zoom. Sebagai pastor paroki, saya sangat bangga dan berterima kasih kepada mereka. Puncak perayaan malam ini adalah nyanyian untuk menghormati sang perawan, Serta untuk memohon perlindungannya bersama sang perawan Maria melalui doa dan lagu, Kami berseru, doakanlah kami dan seluruh umat manusia. Semoga Yesus mengampuni dosa-dosa kami. Acara musik ini diadakan di sekolah Don Guanella, tidak jauh dari tempat Maria menerima kabar dari malaikat agung Gabriel. Tanah Yesus Kristus tidak akan pernah berubah dan selalu mewartakan. Kristus kemarin, hari ini dan selamanya.